Karena Pak Kojim menjelaskan kebersatuan antara manusia dengan Allah. Katanya manusia dan Allah bersatu, manunggal. Itu penjelasannya bagaimana Pak Kojim? Loh iya, sekarang kan kita harus kembali ke konsep dulu kan. Allah itu kan konsep. Konsep ya? Konsep. Jadi konsep itu melalui sebuah sejarah. Sebagai suatu pertarungan pemikiran. Ini harus dipahami dulu, jadi tidak ujuk-ujuk. Ya, orang Islam sendiri kalau kita misalnya membaca surat 39, surat Az-Zumar ya, ayat 6. Di situ dikatakan bahwa orang-orang musrik itu tidaklah menyembah berhala. Melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada asa-asa kemarin wawanggara, anak masih muda Pak Kojim. Jadi ketika kita ada masalah apa saja, meskipun misalnya, Wah aku ini ada proyek besar, tapi selalu yang masuk ke rening selalu kecil. Atau kemudian ditipu dan lain sebagainya. Itu tipsnya itu disuruh let in. Jadi menerima setelah hati, Sampai kemudian nanti muncul kebahagiaan. Dan biasanya setelah kebahagiaan itu muncul keajaiban. Menurut Pak Kojim gimana itu? Memang begitu. Memang begitu? Begitu kita bisa menerima, maka sesuatu itu bisa menjadi anugerah. Tapi begitu kita itu tidak menerima, melawan, ya kan? Berarti kita kan menutup jalan yang akan, lah padahal jalan itu tadi kayak gini, bayi bisa lahir. Kan harus dibedah misalnya, kalau sisar. Atau orang tuanya harus merasakan kesakitan demi melahirkan anak itu. Nah ini kan orang tua yang dilewati harus menerima. Nah tapi kalau ada orang tua harus melahir soro-soro, nanti anu, malah kebuntu kan? Tapi ada orang tua, ya saya melahirkan itu karena memang amanatnya sebagai manusia perempuan untuk menghadirkan dia sebagai anugerah. Anugerahnya. Nyanya itu disebut siapa? Enggak peduli kan? Yang penting ada yang di atas kita daripada kita. Oke, oke, oke. Nah sekarang saya pengen, apa itu namanya, bagaimana Pak Kojim menjelaskan kebersatuan antara manusia dengan Allah. Katanya manusia dan Allah bersatu. Manugal. Itu penjelasannya bagaimana Pak Kojim? Loh ya, sekarang kan kita harus kembali ke konsep dulu kan. Allah itu kan konsep. Konsep ya? Konsep. Jadi konsep itu melalui sebuah sejarah sebagai suatu pertarungan pemikiran. Ini harus dipahami dulu. Jadi tidak ujuk-ujuk. Ya, orang Islam sendiri, kalau kita misalnya membaca surat 39, surat Az-Zumar ya, ayat 6, ya, disitu dikatakan bahwa orang-orang musrik itu tidaklah menyembah berhala, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tangga? Loh iya. Jadi berhala itu tangga? Iya, buat dia sebagai sarana. Oke, oke. Paham, paham. Nah, sedangkan yang diajarkan Nabi Muhammad kan gak perlu sarana-sarana itu. Nah, itu kan namanya konsep. Iya, iya, iya. Jadi konsep itu ada orang yang berpikir bahwa harus ada. Anu begitu. Nah, yang lain, oh gak perlu begitu. Kan gitu, kan. Nah, ketika peristiwa itu terjadi di jaman era Nabi Muhammad, ya tidak boleh disamakan dengan peristiwa yang sekarang terjadi. Karena kondisinya juga berbeda. Iya, kan. Loh orang sekarang banyak orang yang punya patung tapi gak ada kepikiran-tahan. Seperti itu. Betul, betul, betul. Jadi semua harus kita pahami. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu sudah jelas. Kalau ditanya mereka itu siapa yang menciptakan apa itu, bumi dan langit. Sama. Orang-orang musrk itu menyebut Allah. Nah, cuma yang berbeda, yang satu perlu sarana, yang satu tidak perlu. Namun demikian pada surat Al-Ma'idah, mungkin ayat 34 atau berapa ya, ayat 35 ya, disitu dikatakan bahwa orang-orang beriman pun harus mencari wasilah. Nah, disini pun ribut. Coba. Kita lihat saja yang Islam. Surat Al-Ma'idah. Tentang wasilah. Nanti kan muncul ini. Surat Al-Ma'idah. Tuh, 35. Jadi surat Al-Ma'idah ya 35. Jadi disitu itu ditegaskan bahwa kalau bunyinya dalam apa ini, bahasa ini saya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Ya kan? Jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya. Ini saja bisa, bisa ribut. Betul, betul. Nah, gitu loh. Ada yang katakan, apa kalau begitu, apa bedanya dengan orang apa ini, musrik itu, nyembah berhala. Semua peristiwa itu ada, istilahnya ada faktor yang membedakan. Jadi, kita tidak bisa melihat secara naif. Intinya, orang musrik itu tidak mau, ya kan, tergantikan oleh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu masalahnya. Gitu loh. Nah, lalu, karena tetap sebagai apa ini, sarana untuk mendekatkan diri itu tetap harus ada, maka surat al-ma'idah, tapi jangan berupa patung. Lalu kan gitu, kan? Tapi ini pun kan tidak disebutkan. Berupa apa. Tapi sebenarnya ini perbedaan konsep saja sebenarnya. Ya, perbedaan konsep. Itu loh, ya. Jadi, kita ini harus menyadari sampai segitunya. Baru nanti orang beragama pun tidak bisa diadu domba. Iya, ya Pak ya. Karena sudah cerdas, sudah paham. Sudah cerdas, sudah konsep saja ya. Sudah konsep. Ada yang mengatakan, wasilah itu amal saleh. Ada yang mengatakan, oh enggak itu kekuburan-kuburan apa ini, orang keramat lah itu kan. Semuanya itu kan dugaan. Baik, baik, baik. Bukan semua yang tahu, tapi semua itu menduga. Semua itu menafsirkan. Iya, iya, iya. Lain kalau tahu, itu beda. Termasuk Tankenokinoyongopo itu juga konsep, Pak? Lah, itu konsep. Konsep. Pada mulanya itu kan, orang enggak ada urusan dengan itu. Pada mulanya. Iya, kan? Iya. Ketika ada kelompok, iya kan, yang mulai memasalahkan, loh, kamu kok gini? Nah, disitulah lahir konsep yang membedakan. Oh, iya, iya. Sekali lagi, Tuhan, Allah itu adalah konsep ya, Pak ya? Iya. Konsep. Oke, oke. Paham, paham. Orang Jawa dulu malah menyebut, mengapa disebut Yang Tayah? Yang Toyo. Iya, Ya, Toyo itu kan karena, apa dibaca dengan lidah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau lidah Jawa Kuna, Jawa Kuno itu Tayah. Ya, Tayah itu tidak ada. Ya. Jadi Yang itu artinya sesuatu yang, ada realitas, tapi tidak digolei, Koyo. Tidak ada. Ya, kan? Nah, karena kalau digolei itu tidak ada, kalau dicari itu tidak ada, maka baru lahir konsep Tan Kenoki Noyengopo. Sebab kalau masih Kenoki Noyengopo itu kan, ya, sama dengan kita. Padahal ini di luar kita. Iya, 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 iya. Ya, sama dengan kita mencari siapa yang menghidupkan kita, kan kita susah mencarinya. Tapi yang jelasin ada kan, kekuatan yang akhirnya saya bisa lahir. Betul, betul. Gitu loh. Cuma kalau kita sadar tuh buat apa kita? Ribut itunya, gitu kan. Kalau kita sadarkan bagaimana kita hidup sebaik-baiknya. Supaya konsep apapun yang dibuat manusia, kita tidak lagi bertabrakan dengan hal yang demikian. Kita jadi tidak mudah diadu domba kalau kita bahas ini. Kita juga tidak mudah diadu domba. Nah, ini perlu kedewasaan berpikir, gitu. Harusnya pemuka-pemuka agama apapun aja itu harus benar-benar clear soal ini. Tapi beda. Pemuka agama itu membawa misi. Oh, ada kepentingan. Ada kepentingan. Ya, jadi kita tidak bisa berharap banyak kepada pemuka agama apapun. Agama apapun ya? Agama apapun. Karena agak ada kepentingan, yaitu untuk menyemaikan konsep yang dibawanya. Oke, oke, paham. Yang mungkin kaitannya dengan politik? Ya, bisa dengan politik. Bisa karena untuk mempertahankan eksistensi kelompok dan sebagainya. Oh, iya, 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 iya. Jadi di situ. Awal mulanya agama itu mungkin begitu. Nah, iya. Gitu. Nah, kita ini kan menyongsong sebagai generasi ke depan. Di sini generasi yang tercerahkan. Maka kita mulai sekarang harus segala sesuatu. Berani bertanya. Ya, bukan terus langsung fanatik. Bukan terus langsung membela. Bukan terus langsung menyerang. Karena namanya konsep. Konsep itu adalah sesuatu yang dirancang oleh pikiran kita. Lah, kalau hewan, enggak pakai konsep popo-popo. Langsung hidup saya sebagai misalnya ayam hidupnya begini, ya begini. Tapi manusia itu bisa tumbuh, berkembang, dan menang itu karena konsep. Itu juga harus kita pahami. Ketika orang itu konsepnya masih minim, ya tidak maju. Jadilah manusia-manusia yang terasing, suku terasing, orang-orang primitif. Itu kan konsepnya masih minim. Konsep itu melahirkan kata. Kata itu melahirkan manusia bisa mengungkapkan isi hatinya. Nah, ini kan harus dipahami. Kalau dikomparasikan, bertuhan tanpa beragama atau beragama tanpa konsep Tuhan, itu yang lebih ideal yang mana Pak Kutu? Tidak ada yang ideal. Karena itu tergantung pada masyarakatnya. Ya hidup tinggal hidup di mana. Ya kan kalau lingkungan kita itu beragama dan bertuhan, misalkan, kan kita tidak bisa lari dari situ. Tetapi kalau kita sadar, kan kita tidak terjebak oleh perilaku, komunitas di mana kita itu hidup. Kita sudah melampaui konsep-konsep itu. Kita sudah melampaui itu. Itu yang disebut melampaui dualisme. Dualisme itu. Iya, oke, oke Pak Kujim. Menarik, menarik, menarik. Waduh, luar biasa. Nah, ada Pak Kujim yang masih berdebat soal wahyu. Bagaimana kita membedakan wahyu itu dari Allah atau itu bisikan setan? Nah, jangan-jangan setan itu juga konsep juga atau gimana menurut Pak Kujim? Ya, tadi saya bilang kan Pak, dari Allah saja itu sudah konsep. Allah saja sudah konsep ya? Jadi, semua turunannya. Ya, konsep yang nurunkan konsep. Masa konsep nurunkan realitas. Masa konsep nurunkan realitas ini ya? Nah, iya. Konsep yang nurunkan konsep. Nah, konsep itu tergantung budaya. Jadi, selama ini kita bertengar gara-gara konsep ya Pak Pak Kujim? Betul. Ya, kan. Nah, konsep itu kan dipengarai budaya. Jadi, budaya yang satu bisa memiliki konsep yang berbeda dengan budaya yang lain. Misalkan, ya. Siddhartha Gautama. Sering orang menganggap dia tidak agama yang ateis atau tidak bertuhan. Tidak demikian. Itu juga salah memahami apa ini ajaran Buddha. Ajaran Buddha itu lebih menekan pada kasunyatan. Yaitu hukum keberadaan. Yaitu hukum sebab akibat. Jadi, dari hukum itulah, ya kan. Orang Buddha tidak ribut masalah Tuhan. Gitu. Jadi, Buddha pada mulanya tidak ada urusan dengan Dewa. Tidak ada urusan dengan Tuhan pada mulanya. Tapi, seketika agama Buddha ini komunitasnya bertemu dengan budaya lain, maka lahir konsep baru. Sehingga ada Buddha Hinayana, ada Buddha Mahayana. Hinayana disebut, ya, yana itu kendaraan, hina itu kecil. jadi kendaraan kecil. Karena itu tadi, konsep murni dari Buddha hukum sebab akibat. Begitu saja. Mahayana itu berarti kendaraan besar. Jadi, apa itu, ada Dewa, tapi kalau juga untuk kebaikan, untuk Anu, ya oke. Dan Mahayana tidak satu. Tergantung di negara mana Mahayana itu berkembang. Nah, seperti itu. Pak, kalau saya bikin salah satu usaha begitu ya, tak kasih nama Mahayana, itu enggak kualat ya, Pak, kira-kira ya. Oh, ya, walaupun. Enggak apa-apa ya, udah terlanjur. Kan itu cuma nama-nama itu kan lahir dari proses apa ini, keinginan kita, karab kita. Aku ingin cita-citanya itu begini ya. terkini ya, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Terima kasih. Terima kasih.